Intro Bertepatan dengan Bulan Suci Ramadhan, Desa Cihanjuang Kecamatan Parumpong, Kabupaten Bandung Barat menyelenggarakan kegiatan sosial yaitu layanan terapi disabilitas. Bulan Suci Ramadhan, kami menghadapkan buka bersama sekalian dengan layanan terapi rutin dan buka bersama-bersama Bapak Kapolek Simahni dan pemerintahan Desa Cihanjuang. Mudah-mudahan kegiatan khususnya untuk anak-anak disabilitas dan para donatur yang selalu membantu kegiatan layanan terapi ini semoga kegiatan layanan terapi disabilitas untuk RBM Hanjuang semakin maju dan apa yang kami cita-cita khususnya untuk anak-anak disabilitas untuk disama diri. Acara ini merupakan kegiatan rutin yang biasa dilaksanakan setiap Senin Minggu ketiga dan diisi oleh buka bersama yang dihadiri oleh Bapak Camat, Parumpong, Kapolek Simahni, Kepala Desa Cihanjuang, Ketua RBM, Jajaran Pengurus PKK dan Karang Taruna, serta semua RBM Masyarakat, para RT dan RW sedesa Cihanjuang. Kegiatan terapi disabilitas ini telah berjalan kurang lebih sekitar 1 tahun setengah. Pembiayaan Alhamdulillah ini dibantu dari warga masyarakat desa Cihanjuang sendiri. Ada donatur-donatur yang membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk terapi khusus anak-anak disabilitas. Anak disabilitas di desa Cihanjuang ini yang pesertanya juga ada juga yang di luar desa Cihanjuang. Ada kurang lebih sekitar 30 orang. Alhamdulillah ini kegiatannya telah berjalan cukup lama dan perkembangan dari kegiatan-kegiatan ini telah bisa dirasakan khusus oleh anak-anak penyandang disabilitas. Kegiatan buka bersama ini tentunya lebih meningkatkan silaktu rahmi dengan warga masyarakat. Tentu ada pembagian bantuan-bantuan ke warga masyarakat seperti combo dan disabilitas yang ada di desa Cihanjuang ini. Mudah-mudahan dengan pemberian bantuan ini dapat memberikan keringanan dan meringankan kepada yang berhak. Ini merupakan kegiatan kemanusiaan. Dari desa Cihanjuang, kontributor Bandung Barat, dan Judy mengabarkan untuk Kandas TV.